Halo para pecinta battle true defense, dimana pun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuila tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini dikepung oleh pria misterius di bawah pimpinan dari Shumei Selain itu ada juga gelombang suara angin kencang yang terus berdatangan Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang kuat yang pada saat sebelumnya menginginkan jantung api milik Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terkejut karena banyak orang yang pada saat ini mengincar Xiaoyan Terlebih lagi keberadaan Shumei yang memimpin pria misterius ini juga benar-benar di luar ekspektasi dari Xiaoyan Pria misterius di sisi lain pada saat ini segera berkata dengan tenang kepada Xiaoyan bahwa semua ini benar-benar menjadi semakin menarik Ia tidak menyangka jumlah orang yang ingin membunuh Xiaoyan sangat banyak Ternyata memang benar dengan adanya harta karun yang dimiliki oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tampak seperti penjahat yang sedang diburun oleh banyak polisi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini perlahan berbalik dan menatap ke arah Shumei dan yang lainnya Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Shumei apa yang dimaksud dengan tindakan Shumei ini Meskipun Shumei tidak membalas kebaikan dari Xiaoyan Tetapi bukankah ia tidak bisa membalas kebaikan dengan sebuah kebencian? Sementara itu di sisi lain Shumei pada saat ini tidak banyak berbicara omong kosong dan langsung menjelaskan tujuan kunjungannya ini Shumei segera berkata kepada Xiaoyan agar ia mengembalikan 30 miliar pil ori jinggi Dengan begitu maka ia akan segera pergi dari tempat ini Xiaoyan pada saat ini menyipitkan sedikit matanya dan berkata dengan dingin bahwa apa yang dikatakan oleh Shumei menarik Ini adalah hadiah karena Xiaoyan telah menghilangkan racun api kepada mereka Xiaoyan bisa saja mengembalikan hadiah tersebut tetapi racun api di tubuh mereka akan kembali pecah Begitu Xiaoyan mengatakan perkataan ini Shumei dan yang lainnya merasakan bahwa racun api yang sebelumnya telah menghilang di tubuh mereka kembali muncul Racun api ini dengan sangat cepat menyapu meridian tulang serta daging di dalam tubuh mereka Bintik api yang memudar di wajah mereka pada saat ini menyebar dengan cepat Xiaoyan sedikit tersenyum karena ini adalah sesuatu yang disiapkan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan sengaja merahasiakannya Sementara itu ekspresi Shumei pada saat ini dipenuhi dengan kengerian Ketiga sosok lainnya juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Mereka pada saat ini berteriak mengapa racun api tidak sepenuhnya menghilang Shumei pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan berbohong kepada mereka Xiaoyan masih tersenyum sinis sebelum akhirnya berkata dengan dingin Xiaoyan balik bertanya apakah mereka pada saat ini tidak berbohong kepada Xiaoyan Sejujurnya racun api di tubuh mereka telah dihilangkan dan setidaknya hidup mereka tidak akan berada di dalam bahaya Namun semua itu hanya akan terjadi jika mereka tidak melakukan tindakan seperti ini kepada Xiaoyan Melihat perseturuan di antara keduanya Pria misterius pada saat ini seketika tertawa dan mulai bertanya kepada Shumei Pria misterius bertanya kepada Shumei Mungkinkah ia benar-benar telah meminjam 30 miliar pil Origin Ki dari rumah lelang Wajah Shumei pada saat ini terlihat jelek mendengar apa yang ditanyakan oleh si pria dan Shumei tidak bisa menjawab Seketika hal itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh si pria misterius memang benar Sosoknya seketika lanjut berkata dengan suara yang lebih dalam Pria misterius menjelaskan Bukankah Shumei tahu bahwa jika ia berani menggunakan hasil dari rumah lelang Mereka semua benar-benar akan mendapatkan hukuman mati akibat tindakan masing-masing Shumei dan yang lainnya pada saat ini benar-benar gemetar Karena tidak menyangka bahwa semua permasalahan ini akan terungkap oleh Xiaoyan Situasi di sini pada saat ini telah menempatkan mereka di dalam dilema Baik maju atau mundur mereka pada saat ini benar-benar akan bertemu dengan kematian Shumei pun menggertakkan giginya dan segera bergerak dengan origin ki di tubuhnya yang seketika meledak 8 juta bintang di lautan bintang miliknya pada saat ini benar-benar terlihat sangat mengesankan Kekuatan Shumei yang berada di tahap menengah dogat bintang E6 pada saat ini seketika terungkap Namun meskipun begitu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Shumei Jika berhadapan dengan Xiaoyan hal tersebut masih jauh dari cukup untuk mengalahkan Xiaoyan Sementara itu di sisi lain tiga sosok yang tersisa juga pada saat ini segera mengelakukan hal yang sama dengan Shumei Namun kekuatan ketiganya lebih lemah jika dibandingkan dengan Shumei Meskipun kekuatan mereka telah dikembalikan ke puncaknya Kekuatan mereka pada saat ini tidak lebih dari 3 juta bintang di lautan bintang masing-masing Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih berdiri dan menatap keempat orang yang bergerak ke arah Xiaoyan dengan ganas Ekspresi Xiaoyan pada saat ini masih terlihat tenang seperti sebelumnya Begitu keempat orang ini mendekat tiba-tiba empat petir yang entah dari mana segera menghantam keempat sosok tersebut Keempat sosok ini juga seketika terlihat panik dan segera melindungi diri mereka sendiri dari serangan Suara ledakan pada akhirnya segera menyebar dan sosok Lei Ji seketika muncul di hadapan Xiaoyan Wajah Lei Ji pada saat ini terlihat dingin melihat empat sosok yang pada saat sebelumnya menyerang ke arah Xiaoyan Tubuh Lei Ji memancarkan fluktuasi yang sangat kuat dan pada saat ini bisa dirasakan oleh Xiaoyan Jumlah bintang di lautan bintang miliknya pada saat ini telah melebihi dari angka 10 juta Dengan begitu maka kekuatan Lei Ji pada saat ini telah mencapai tahap akhir dogat bintang E6 dan tidak terlalu jauh dari puncak dogat bintang E6 Ledakan aura dari Lei Ji ini juga seketika langsung mengejutkan kelompok dari Sumei Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki penolong yang begitu kuat di sampingnya Pria misterius juga pada saat ini segera bergumam bahwa ini kembali menjadi semakin menarik Tampaknya reinkarnasi dari dewa jahat pada saat ini benar-benar kembali membiarkan seorang wanita melindunginya Mendengar apa yang dikatakan oleh pria misterius Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Xiaoyan langsung bisa menyimpulkan bahwa orang ini mengetahui bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dewa jahat Xiaoyan pada akhirnya dengan sedikit ragu bertanya siapakah sebenarnya sosok misterius ini Xiaoyan berpikir bahwa tanda di antara kening Xiaoyan pada saat ini telah dilupakan oleh dunia Tidak banyak orang yang memperhatikan tanda di alis Xiaoyan Terlebih lagi akan sulit bagi mereka juga untuk membedakan simbol apa yang berada di antara alis Xiaoyan Hanya ada sekelintir orang yang mungkin mengetahui mengenai sosok dewa jahat atau Shizun Sementara itu di sisi lain pria misterius tersenyum dan perlahan membuka jubahnya Penampilan asli dari sosok misterius pada saat ini terungkap sepenuhnya Wajahnya sedikit pucat dan rambut terlihat acak-acakan tetapi yang paling istimewa Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat sepasang mata putih tanpa pupil Xiaoyan seketika menunjukkan kebingungan karena pada pandangan pertama mata putih ini tidak berbeda dengan mata milik Lingfei dan Feng Chang Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba bertanya dengan terkejut Mungkinkah ia berasal dari alam spiritual Melihat Xiaoyan yang tidak mengenalinya si pria pada saat ini menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar sengaja melupakannya Sosoknya pada akhirnya segera bertanya Apakah reinkarnasi dari dewa jahat pada saat ini benar-benar berpura-pura Xiaoyan pada saat ini menggaru kelapanya karena Xiaoyan benar-benar tidak mengenali sosok tersebut Meskipun dalam beberapa bagian ingatan dari dewa jahat memperlihatkan beberapa sosok Gambaran itu benar-benar terlihat sangat samar dan Xiaoyan masih tidak bisa mengenalinya Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan berkata bahwa sejujurnya Xiaoyan tidak mengenali pria tersebut Melihat ekspresi Xiaoyan yang pada saat ini terlihat tidak berbohong Pria misterius pun tiba-tiba mengerutkan kening dan segera lanjut berbicara Sosoknya berkata bahwa melihat kekuatannya yang telah mencapai dogat bintang lima Masuk akal jika ingatannya masih belum pulih sepenuhnya Namun ia pada saat ini ingin tahu bagaimana Xiaoyan bisa mendapatkan tanda di antara alisnya Xiaoyan segera mengusap tanda di antara alisnya dan berbicara tanpa daya Xiaoyan bertanya jika Xiaoyan berkata bahwa seseorang sengaja memberikannya kepada Xiaoyan Apakah si pria akan percaya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sosoknya pada saat ini mengerutkan kening Tidak mungkin simbol seperti yang ditinggalkan oleh dewa jahat ini diberikan oleh seseorang dengan cara seperti itu Pria misterius seketika menyadari tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar berniat menyembunyikan semua ini Sosoknya pada akhirnya menatap tajam ke arah Xiaoyan dengan aura kuat yang seketika terpancar Pria misterius ini berniat menakut-nakuti Xiaoyan dengan berkata bahwa sekarang Xiaoyan memiliki dua pilihan Xiaoyan bisa ikut dengannya dengan suka rela atau ia akan menghajar Xiaoyan untuk memaksa Xiaoyan mengikutinya Xiaoyan mencubit dagunya dan tampak berpikir sebelum akhirnya bergumam bahwa sepertinya tidak ada pilihan yang bagus Oleh karena itu jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini tidak bisa memilihnya Pria itu pun seketika mengangguk dan total 20 juta orijin ki di belakangnya seketika menyebar Sosoknya lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa itu bukanlah bermasalahan Sejujurnya ia juga ingin mencoba untuk melihat apakah Xiaoyan adalah reinkarnasi dari dewa jahat atau bukan Setelah sosoknya berbicara pada saat ini tekanan dari orijin ki yang kuat segera menyebar Menyelimuti Xiaoyan Xiaoyan seketika terkejut karena Xiaoyan bisa merasakan bahwa sosok ini telah berada di tingkat dogat bintang 7 Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini masih ada harapan jika Xiaoyan berhadapan dengan seorang dogat bintang 6 Namun perbedaan kekuatan di antara dogat bintang 7 ini benar-benar terlalu besar Tetapi meskipun begitu Xiaoyan bukanlah tipe orang yang mudah untuk menyerah Xiaoyan pada saat ini kembali tersenyum dan berkata bahwa si pria benar-benar sangat kuat Tetapi tampaknya si pria sedikit terlalu percaya diri untuk berhadapan dengan Xiaoyan Pria misterius itu pun segera meledek ke arah Xiaoyan ketika berkata bahwa Xiaoyan hanyalah seorang dogat bintang 5 Bahkan jika Xiaoyan dibantu oleh wanita dogat bintang 6 itu Akan sangat mudah baginya untuk menghabisi mereka berdua Di sisi lain Lei Ji pada saat ini sedikit menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan perlu bantuan dari Lei Ji Xiaoyan langsung menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa meskipun Xiaoyan tidak keberatan seorang wanita melindungi Xiaoyan Tetapi dalam hal ini Xiaoyan tetap harus menjadi lelaki sejati Xiaoyan pada saat ini terlihat percaya diri karena meskipun Xiaoyan memiliki 1,6 juta lautan bintang Xiaoyan masih bisa menggendakannya dengan kemampuan dari lautan bintang spesial milik Xiaoyan Terlebih lagi jika Xiaoyan melakukan peningkatan kekuatan dengan menggunakan 10 api iblis maka Xiaoyan tidak perlu khawatir Sementara itu melihat Xiaoyan yang pada saat ini sangat percaya diri Ria misterius pada akhirnya segera mulai melangkah Sosoknya lanjut berkata bahwa ia ingin melihat bagaimana reinkarnasi dari dewa jahat dapat mengalahkan dogat bintang 7 dalam kekuatan dogat bintang 5 Momentum kuat dari si pria misterius pada saat ini seketika meledak dan sosok-sosok yang berada di sekitar memutuskan untuk mundur Mereka menyadari bahwa pertempuran besar pada saat ini akan segera terjadi Sementara itu si pria pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan dan bertanya kepada Xiaoyan Apakah Xiaoyan berpikir ia akan bisa melawan si pria dengan dua jantung api Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan bertanya apa yang pada saat ini ditakutkan oleh si pria Ejekan verbal dari Xiaoyan ini benar-benar membuat si pria Semakin ingin menghabisi Xiaoyan dengan cepat Fluktuasi orijin ki yang ganas dan agung pada saat ini seketika menyapu dari tubuh pria misterius Melihat apa yang dilakukan oleh si pria sosok-sosok di sekitar pada saat ini benar-benar merasakan kekaguman ketika menatap ke arah pria misterius Banyak perbincangan di antara mereka ketika berkata bahwa pria ini adalah Wotai dari Mansion Surgawi Tampaknya sosok Xiaoyan ini benar-benar tidak beruntung karena tiba-tiba bertemu dengan sosok yang bernama Wotai Ia khawatir sepertinya kedua jantung api pada saat ini benar-benar harus ditinggalkan di sini Hari ini beberapa sosok yang mendengar hal ini pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Kembali menatap ke arah pertempuran di antara kedua belah pihak Sosok Wotai ini benar-benar sangat terkenal dengan reputasi jahatnya dan tentu saja karena Wotai adalah seorang alkemis Ada banyak orang kuat yang berhutang budi kepadanya dan hal itu juga membuat status Wotai pada akhirnya segera meningkat Sementara itu di sisi lain ketika berhadapan dengan Wotai Xiaoyan pada saat ini langsung mengeluarkan pedang berat misterius miliknya Xiaoyan pada saat ini tidak ingin menggunakan kekuatan jantung api yang terungkap sebelumnya secara bersamaan Bagaimanapun Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa pengalaman merupakan hal yang lebih penting di atas segalanya Oleh karena itu, klon iblis keabadian juga sepertinya sangat cocok jika digunakan sebagai kartu truf di belakang pertempuran Xiaoyan memutuskan untuk bertarung dengan kekuatannya sendiri karena meskipun Xiaoyan tahu bahwa masih ada celah di antara mereka berdua Namun dengan tanpa adanya rasa takut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar memutuskan untuk berusaha semaksimal mungkin Terlebih lagi, 10 api iblis juga pada saat ini telah mencapai kondisi penuhnya setelah Xiaoyan memperoleh banyak pil orijinki Dengan Xiaoyan yang memanfaatkan peningkatan kekuatan ini, maka jika hanya berurusan dengan Wotai Xiaoyan tidak perlu menggunakan klon iblis keabadian Di sisi lain, Wotai pada saat ini telah bersiap dengan orijinki yang kuat dan berkata kepada Xiaoyan bahwa ia pada saat ini benar-benar akan segera mokat Sosoknya lanjut tertawa dan pada saat ini membawa serangan miliknya ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum dan mulai berbicara dengan nada dingin Xiaoyan berkata bahwa menurut pengalamannya, semakin keras Wotai tertawa sekarang Semakin keras pula ia akan menangis ketika ia dikalahkan Wotai pada saat ini menggertakkan giginya dan kalimat ini benar-benar membangkitkan keinginan Wotai untuk menghabisi Xiaoyan Pada akhirnya cahaya ganas melintas di mata Wotai dan segera tombak hitam di tangan yang bergetar hebat Tombak ini langsung merobek kehampaan dan memicu ledakan sonic yang memekakkan telinga Energi hitam pada tombak ini juga seketika menjadi cahaya yang menyelimuti sosok Xiaoyan Wotai tidak ragu-ragu sama sekali saat mengambil tindakan dan ia hanya ingin menggunakan 20 juta origin gigi miliknya untuk menghancurkan Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan pedang berat misterius miliknya Gelombang api dan lautan guntur seketika langsung naik ke langit Momentum besar juga pada saat ini mengejutkan Wotai yang masih memikirkan mengenai origin gigi yang dibiliki oleh Xiaoyan yang bertotal 1,6 juta Namun saat berikutnya kekuatan besar yang datang dari api agung ini benar-benar sangat mengejutkan pemikirannya Kekuatan yang dilesatkan oleh Xiaoyan ini benar-benar langsung memblokir tombak hitam miliknya Kekuatan luar binasa ini seketika membuat Wotai benar-benar merasa sangat terkejut dan menyipitkan matanya Beberapa saat berikutnya di antara api dan guntur yang membombong ke langit Sesosok tubuh segera melesat keluar dengan pedang berat misterius dan menyerang ke arah Wotai secara langsung Melihat hal tersebut Wotai pun buru-buru melambaikan tombak di tangannya dan sejumlah origin gigi miliknya dilesatkan ke arah tombak Cahaya hitam mengerikan seketika terpancar dari tombak sebelum akhirnya dengan sapuan yang kuat Energi hitam ini membentuk busur besar ketika Wotai mengeluarkan teknik tebasan cahaya hitam suci Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini diselimuti dengan api dan guntur ketika melesat ke arah Wotai Pedang berat misterius Xiaoyan pada saat ini dihantamkan dengan keras ke arah cahaya hitam Wotai Gemuruh pada saat ini seketika terdengar bersamaan dengan kedua serangan yang pada saat ini saling menghantam Kekuatan besar Xiaoyan setelah benturan pada saat ini benar-benar membuat Wotai sangat ketakutan Tubuhnya juga pada saat ini segera melesat mundur setelah benturan terjadi dan pada saat yang bersamaan Sosoknya bisa merasakan aura Xiaoyan yang meningkat dan sosoknya benar-benar terkejut Sambil bergerak mundur Wotai pun berteriak apakah Xiaoyan telah menyembunyikan kekuatannya Wotai pada saat ini benar-benar terkejut setelah merasakan bahwa lautan bintang Xiaoyan telah meningkat menjadi total 20 juta Wotai pada akhirnya menggelengkan kelapanya dengan penuh ketidakpercayaan dan bergumam bahwa ini tidak mungkin Menilai dari aura Xiaoyan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyembunyikan kekuatannya di hadapan Wotai Ini pasti semacam metode rahasia dan Wotai pada saat ini ingin tahu metode apakah itu Wotai pada saat ini menggertakkan giginya karena meskipun Wotai menyadari itu adalah metode rahasia Metode rahasia mengerikan macam apakah yang dapat secara instan meningkatkan puluhan juta origin Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak berbasah basi dan segera kembali melesat ke arah Wotai Di tengah-tengah keterkejutannya origin ki Wotai juga seketika mengalir kembali ke dalam tombak hitam miliknya Di bawah penindasan Xiaoyan ini Wotai benar-benar tidak diberikan kesempatan untuk mengambil tindakan Oleh karena itu sosoknya hanya bisa menggunakan origin ki-nya untuk menahan serangan Xiaoyan Begitu Wotai mengguncang tombaknya sosoknya segera bertabrakan dengan pedang berat misterius milik Xiaoyan Api dan guntur pada saat ini segera melesat dan Wotai menggertakkan giginya Ledakan pada akhirnya kembali terjadi dengan Wotai yang langsung terlempar mundur ke belakang sejauh ratusan meter Wotai pun menstabilkan tubuhnya dan tangan Wotai terasa panas dengan busur petir yang menyambar di tubuhnya Meskipun ia tidak terluka tetapi Xiaoyan benar-benar berhasil memukul mundur Wotai Wotai pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan Sosoknya benar-benar telah bertahan selama serangan terus-menerus yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini kembali menyeret pedang berat misteriusnya ke arah Wotai Sementara itu Wotai pada saat ini kembali menggertakkan giginya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi galak Sosoknya lanjut berkata bahwa ini semakin menarik Meskipun Wotai tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan oleh Xiaoyan Tetapi bagaimanapun juga itu bukanlah milik Xiaoyan dan Xiaoyan akan segera berakhir Setelah selesai berbicara Wotai pada akhirnya segera melesat berubah menjadi bayangan hitam ketika menghadapi Xiaoyan yang juga bergegas Tekanan yang kuat juga pada saat ini segera menyapu dari tubuh Wotai Kedua belah pihak pada akhirnya kembali melakukan benturan dan percikan api pada saat ini segera melintas ke segala arah Di bawah tatapan semua orang pada saat ini hanya ada dua sosok yang terlihat saling berbenturan Energi hitam yang mengerikan dan api yang sangat kuat pada saat ini bertabrakan satu sama lain di udara Wotai melambaikan tombak di tangannya dan mencoba memanfaatkan kecepatannya Namun tanpa diduga pedang berat misterius milik Xiaoyan yang tampak berat benar-benar bisa mengimbangi kecepatan dari Wotai Wotai pada akhirnya segera memahami bahwa Xiaoyan ini benar-benar tidak dapat dilihat berdasarkan kekuatan dangkalnya saja Selain itu seiring dengan berjalannya waktu sumber orijin ki Xiaoyan juga sepertinya tidak berkurang Xiaoyan bahkan menunjukkan aura yang semakin lama semakin kuat dan tidak lebih lemah daripada milik Wotai Melihat benturan imbang di antara kedua belah pihak kerumunan juga pada saat ini kembali melakukan perbincangan Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa bukankah Xiaoyan ini adalah dogat bintang lima Tetapi ia benar-benar bisa bersaing dengan Wotai yang seorang dogat bintang tujuh Bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan ini? Salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata bahwa sepertinya sosok bernama Xiaoyan ini pasti telah menyembunyikan kekuatannya Jika tidak Wotai benar-benar akan langsung melenyapkannya dengan celah besar seperti itu Namun jika melihat dari momentum yang dipancarkan oleh orang ini sepertinya ia tidak lebih lemah daripada Wotai Oleh karena itu dapat dipastikan sepertinya sosok bernama Xiaoyan ini juga adalah dogat bintang tujuh Semua orang pada saat ini mendesis dingin mendengar perbincangan yang pada saat ini menyebar di sekitar Bagaimanapun seseorang dengan dua jantung api benar-benar bukanlah orang yang binasa Terlebih lagi Wotai juga tidak sederhana dan kekuatannya benar-benar telah mencapai dogat bintang tujuh Sementara itu banyak benturan pada saat ini di pusat pertempuran di antara Xiaoyan dan Wotai Pedang berat misterius di tangan Xiaoyan pada saat ini semakin panas dan benar-benar menghantam ke arah Wotai Origin ki yang agung dari Wotai juga terus-menerus meledak dengan cahaya hitam dari tombaknya Dua energi dahsyat pada saat ini bertabrakan dengan gila-gilaan Namun pada saat ini Xiaoyan segera menemukan bahwa tombak di tangan Wotai semakin bergetar dan itu menjadi semakin kuat Tetapi meskipun begitu Xiaoyan tidak khawatir dan setelah beberapa ratus putaran Tombak Wotai pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh pedang berat misterius milik Xiaoyan Wotai juga pada saat ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya pada saat ini sosoknya segera bergegas mundur Sosoknya segera kembali berbicara dengan dingin bahwa Xiaoyan benar-benar memang memiliki sesuatu Tetapi Xiaoyan jangan terlalu senang terlebih dahulu karena pertempuran baru saja akan dimulai Menanggapi hal tersebut Xiaoyan kembali tersenyum dan berkata Mengapa Xiaoyan merasa bahwa pertarungan ini akan segera berakhir Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat alisnya dan cahaya di mata Xiaoyan seketika berputar Xiaoyan tidak ingin lagi banyak membuang waktu ketika bertempur dengan Wotai Xiaoyan ingin langsung mengendalikan Wotai dengan kekuatan Yao Beng dan Beng habisinya Wotai juga pada saat ini sepertinya bisa merasakan adanya sesuatu yang salah Namun ia tidak tahu apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan Tiba-tiba lingkaran cahaya di mata Xiaoyan segera mengalir dengan cepat dan pada saat yang sama Seluruh lingkungan berubah menjadi cahaya siang hari dan Wotai benar-benar kehilangan kendali Xiaoyan juga pada saat ini segera bergegas melesat untuk menghantam Wotai dengan pedang berat misterius Suara gemuruh yang kuat pada saat ini segera terdengar tetapi pada saat yang bersamaan mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut Xiaoyan pada saat ini bisa melihat bahwa Wotai benar-benar memblokir seorangan Xiaoyan Xiaoyan merasa ada yang aneh dan Xiaoyan pada saat ini segera menatap tajam ke arah Wotai Xiaoyan benar-benar kembali dikejutkan karena Wotai benar-benar tidak terpengaruh oleh yaubeng milik Xiaoyan Hal ini seketika membuat Xiaoyan merasa bingung tak terkendali Xiaoyan bergumam di dalam hatinya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Bersamaan dengan pemikiran ini Xiaoyan pada akhirnya merasakan kembali ada sesuatu yang aneh Xiaoyan sebelumnya memang tidak bisa merasakan kehidupan apapun di dalam tubuh Wotai Dapat dikatakan bahwa Wotai sepertinya tidak memiliki kekuatan spiritual Mungkin karena alasan inilah yaubeng benar-benar tidak berpengaruh terhadap Wotai Sementara itu di sisi lain Wotai pada saat ini mengambil kesempatan untuk mendekati Xiaoyan yang terdiam Wotai segera melesatkan tinjunya dan sesaat kemudian tinju berubah menjadi tongkorak hitam besar Dengan mulut yang terbuka berniat menelan Xiaoyan Xiaoyan juga segera merasakan ancaman dan Xiaoyan pada saat ini sedikit melangkah mundur Kekuatan api, jiwa, sumber energi, kekuatan enam keinginan dan lengan penghancur dewa Semuanya dituangkan ke dalam tinju dari Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak ingin menyerah menghadapi lesatan tinju yang dilesatkan oleh Wotai Tinju Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi segera dilesatkan dalam sekejap mata Kekuatan yang dasyat pada saat ini segera melesat keluar dari tinju Xiaoyan Dan benturan seketika terjadi Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini melesat kesekeliling Namun pada saat ini di antara benturan kedua belah pihak Tinju iblis milik Wotai seketika meledak sedikit demi sedikit Sementara itu kekuatan tinju milik Xiaoyan pada saat ini seolah-olah menjadi semakin kuat setiap detiknya Energi hitam aneh pada saat ini benar-benar bersaing dengan tujuh tinju mengejutkan milik Xiaoyan Bersamaan dengan benturan ini Xiaoyan juga merasakan jejak kekuatan jiwa di dalam energi hitam ini Hal ini seketika membuat Xiaoyan merasa sedikit bingung Ketika kekuatan spiritual Xiaoyan menekan Wotai Xiaoyan tidak menemukan bahwa Wotai terpengaruh sama sekali Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih belum mengetahui apakah sosok Wotai sebenarnya Di tengah-tengah pemikiran Xiaoyan ini pada akhirnya ledakan keras pada saat ini seketika terjadi Tanpa diduga Wotai pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya Dua tinju di pusat benturan pada akhirnya melesatkan kekuatan besar mereka masing-masing Dengan keras ketika kedua kekuatan saling melawan Ledakan pada akhirnya kembali terjadi Kedua sosok itu pada akhirnya sama-sama terguncang mundur Dan energi yang kuat seketika menyapu sekeliling Angin kencang seketika membuat banyak orang gemetar Dan mereka semua mundur beratus-ratus meter Wotai yang terlempar mundur pada saat ini seketika benar-benar terkejut dengan kekuatan Xiaoyan Apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini benar-benar melebihi imajinasinya Terlebih lagi Wotai juga bisa merasakan bahwa serangan Xiaoyan sebelumnya Bahkan lebih kuat daripada serangan Wotai Sementara itu di sisi lain setelah Xiaoyan menstabilkan tubuhnya Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Xiaoyan pada saat ini tidak ingin lagi membuang banyak waktu bersama dengan Wotai Xiaoyan juga pada saat ini harus mengkonfirmasi dan mencari tahu Bagaimana cara Xiaoyan untuk bisa mengalahkan Wotai yang terlihat aneh Menurutkan negara di ketika Xiaoyan vuja Suar wyja Suar wyja